Hey, it's me Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya di Taman Bunga 99 Teman-teman apa kabar semuanya Semoga teman-teman selalu sehat walafiat Selalu bahagia Panjang rezekinya Dimanapun dan dalam keadaan apapun Teman-teman selalu dalam perlindungan Allah SWT Amin Pada video kali ini saya akan membahas tentang Anggrek dendrobium ya teman-teman 7 hal yang harus diperhatikan Dalam merawat anggrek dendrobium Agar dia rajin berbunga Di hadapan saya ini Anggrek dendrobium sonia putih ya teman-teman Dia bisa tumbuh subur seperti ini Karena mendapatkan perawatan yang maksimal Teman-teman juga bisa Bisa mendapatkan Anggrek seperti ini Asalkan teman-teman juga rutin merawatnya Tonton videonya sampai habis ya teman-teman Saya akan membahas tentang 7 hal yang harus diperhatikan Dalam merawat anggrek dendrobium Nah teman-teman sebelum melanjutkan Teman-teman yang belum subscribe Segera subscribe ya teman-teman Agar teman-teman bisa mengikuti video saya selanjutnya Kemudian tekan like, komen, dan share Untuk yang sudah subscribe Saya ucapkan terima kasih Semoga dilimpahkan rezekinya Amin Teman-teman Salah satu jenis tanaman anggrek Yang memiliki banyak peminat Adalah anggrek dendrobium ini ya Dia banyak disukai Karena kecantikannya Selain itu Sering berbunga Dan banyaknya variasi yang ada Meski merawat anggrek ini Tergolong tidak sulit Tetapi teman-teman harus tetap Cermat ya Nah Hal pertama yang harus kita perhatikan adalah Kenali berbagai jenis anggrek dendrobium Jenis ini cukup bervariasi dan banyak ya teman-teman Hal ini Membuat anggrek memiliki warna yang berbeda-beda Ada pun jenis anggrek dendrobium ini Antaranya adalah Agregatum Anusmum Antenatum Apilum Dan lain-lain Teman-teman bisa mendapatkan Jenis-jenis anggrek dendrobium ini Di kolom komentar ya teman-teman Anggrek dendrobium ini Tumbuh di hutan tropis Di negara kita sendiri Anggrek dendrobium Mudah ditemukan ya Dia cukup sering berbunga Saat mekar Anggrek ini bisa bertahan Hingga satu bulan Hingga satu bulan loh Jika cara merawatnya Tepat Secara umum Perawatan anggrek tidak terlalu sulit ya teman-teman Sama saja dengan Anggrek jenis lainnya Hal yang diperhatikan Hal yang diperhatikan nomor dua Yaitu Media tanam yang cocok untuk anggrek dendrobium Teman-teman harus memenuhi beberapa hal Media tanam harus tidak cepat lapuk Memudahkan akar menempel Dan berongga untuk sirkulasi udara Dan dapat menyimpan jadhara Beberapa jenis media tanam yang bisa teman-teman coba ya Di antaranya adalah Arang kayu Pecahan genting Atau pecahan bata merah juga bisa ya Dan serabut kelapa Namun media tanam yang paling sering digunakan dan efektif adalah Arang kayu ya Dia itu sangat efektif Teman-teman bisa meletakkan arang kayu di dalam pot Dan menggantungnya di dekat jendela Hal yang harus kita perhatikan nomor tiga Yaitu Anggrek dendrobium harus Sesuai dengan kondisi ruangan Apabila ingin hasil maksimal Sebaiknya teman-teman menanam anggrek dendrobium di luar ruangan ya Namun bukan berarti dia tidak bisa diletakkan di dalam ruangan Jika memang menginginkan anggrek dendrobium berada di dalam ruangan Kita harus memperhatikan sirkulasi udaranya ya teman-teman Ruangan yang memiliki sirkulasi udara lancar Dan tidak pengap Akan sehat untuk pertumbuhan anggrek ini Hal yang keempat Yang harus kita perhatikan adalah Pengaturan sinar matahari Anggrek merupakan tanaman yang cukup adaptif ya teman-teman Jika ia sudah bisa menyesuaikan lingkungan Anggrek ini bisa sangat kuat menghadapi segala jenis cuaca Baik panas maupun hujan Namun anggrek yang berasal dari hutan tropis ini Sehingga tetap membutuhkan asupan sinar matahari yang cukup Dia membutuhkan sekitar 50% paparan sinar matahari ya teman-teman Akan tetapi sebaiknya teman-teman tidak meletakkan anggrek ini di bawah sinar matahari secara langsung Jadi kalau ditempatkan di luar rumah Teman-teman harus meletakkannya di bawah pohon Agar tumbuh secara maksimal Hal kelima yang harus diperhatikan adalah Memenuhi kebutuhan air secara tepat Selain sinar matahari Anggrek dendrobium juga membutuhkan air ya teman-teman Takaran air untuk anggrek ini harus pas Jangan menyiramnya terlalu sering Apalagi ketika musim hujan Jika batang anggrek dendrobium ini terlihat kokoh dan tidak mengkerut Itu adalah pertanda bahwa asupan airnya sudah cukup Hal keenam yang harus diperhatikan yaitu Memberikan pupuk agar anggrek dendrobium ini tetap subur ya teman-teman Selain memberi asupan air Sebaiknya anggrek dendrobium juga diberi pupuk tambahan Ini bertujuan agar pertumbuhan anggrek senantiasa sehat dan lebat ya Kita bisa memilih pupuk organik saja ya teman-teman Yang khusus untuk anggrek agar hasilnya lebih maksimal Hal ketujuh yang harus diperhatikan yaitu Kita harus memastikan selalu sehat Apapun jenis anggrek dendrobium yang ditanam Kita harus memperhatikan hama dan serangga ya Jangan sampai anggrek kesayangan kita mati karena terserang hama dan serangga Untuk itu berikan cairan insektisida setiap dua minggu sekali atau satu bulan sekali juga gak apa-apa ya teman-teman Hal ini sebagai upaya untuk mencegah hama dan serangga menghampiri anggrek kita Jika memungkinkan sebaiknya kita menggunakan insektisida organik saja Agar bau wangi anggrek tetap semerbak segar Nah itulah tadi teman-teman Tujuh hal yang harus diperhatikan dalam merawat anggrek dendrobium agar dia tumbuh subur dan rajin berbunga Terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton